Puluhan rumah warga jelat Kota Banjar terendam banjir pada Senin Dinihari. Banjir disebabkan oleh meluapnya debit air sungai Citandui. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian materi ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Inilah video amatir yang merekam kondisi salah satu rumah warga jelat Blok 1 Pataruman Kota Banjar yang terendam banjir setinggi lebih kurang 10 cm. Salah seorang warga, Jajah Sunjaya mengaku kaget saat banjir mulai memasuki halaman rumahnya. Seluruh anggota keluarga langsung mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Saya lagi nonton TV, kata cucu katanya kek banjir gitu. Nah langsung saya keluar, disini udah besar akhirnya gitu. Lalu saya ngebangunin warga gitu, keliling gitu. Ya udah aja, itu pakaian semuanya dari lemari, dimasukin sarung, diikat-ikat sini, ditaruh di atas. Itu sampai jam berapa mulai surut Pak? Mulai surut sekitar jam setengah delapan. Menurut Ketua RT 4 RW 4 Lingkungan Jelat, Dede Wira, dari 28 rumah warga yang terendam, 4 rumah diantaranya diterjang banjir cukup parah. Salah seorang pemilik rumah mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah akibat barang-barang jualannya ludes terbawa arus. Ya kurang lebih 28 rumah lah. Hampir satu RT Pak ya? Satu RT ya. Tapi yang paling banyak? Yang paling banyak RT 4 ini disini. Yang parahnya, yang 28 itu. Yang sampai masuk rumah gitu. Berapa rumah Pak yang paling parah itu Pak? Yang paling parah sekali itu 4 rumah. Tiga rumah. Jadi jualan itu, mau berangkat, pas datang air gitu. Jadi nggak keburu diselamatkan. Ikan apa itu Pak? Ikan laut. Rupa-rupa rendama itu ada kulkas, pacer 2, kulkas 1, terus pakaian semuanya emang nggak ke tolong lah gitu, rendam semua sama tempat tidur semua gitu. Kerugian sekitar berapa itu Pak? Sekitar 15 jutaan. Ketua RT setempat mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pantauan Radar TV pada Senin siang, luapan air sungai Cetandui mulai surut. Dari Kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan.